. Sebanyak 89 petugas lembaga pemasyarakatan kelas 2A Palangka Raya, jalani tes urin di aula lapas kelas 2A Palangka Raya. Kegiatan yang diadakan oleh Divisi Pemasyarakatan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Tengah ini, bertujuan untuk deteksi dini penggunaan narkoba para petugas di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Tengah, khususnya di lingkungan lapas kelas 2A Palangka Raya. Kegiatan ini dipantau langsung oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Tengah, Hendra Eka Putra, yang didampingi oleh Kepala Bidang Pembinaan, Bimbingan dan Teknologi Informasi Divisi Pemasyarakatan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Tengah, Imam Siswoyo. Dari hasil pemeriksaan tes urin ini, semua petugas lapas kelas 2A Palangka Raya dinyatakan negatif. Kepala Lapas Palangka Raya, Chandran Lestiono yang juga turut menjalani tes urin berharap hasil tes urin yang baik ini harus dipertahankan. Jangan sampai ada petugas lapas Palangka Raya yang berani mencoba menggunakan narkoba karena sangat berbahaya dan dapat menyebabkan kematian bagi penggunanya. Terima kasih telah menonton!